Jika hanya modal dua bahan sederhana ini saja, kita sudah bisa mendapatkan pupuk super dasar yang nantinya bisa mempercepat pertumbuhan dan juga proses pembuahan dari segala jenis tanaman. Kenapa? Kita harus bingung dengan harga pupuk yang semakin langka dan juga semakin mahal teman-teman. Nah, hanya bermodalkan dua bahan yang sangat sederhana ini dan tentunya mudah sekali untuk kita dapatkan, kita bisa membuat pupuk sendiri di rumah nantinya tanpa harus membeli pupuk teman-teman. Berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan semakin langka, pada video ini petani kreatif akan berbagi solusi bagaimana proses mudah mendapatkan pupuk super dasar hanya dari dua bahan yang sangat sederhana yang nantinya dapat membantu mempercepat pertumbuhan segala jenis tanaman dan juga proses pembuahannya teman-teman. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, buat teman-teman ingin tahu cukup simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan pada video ini. Oke, kita lanjut untuk proses peracikan dan dua bahan sederhana apa saja yang akan kita gunakan untuk mendapatkan pupuk super ini. Silahkan disimak video ini baik-baik, simak sampai akhir agar nantinya teman-teman bisa juga mendapatkan pupuk super dasar hanya dari dua bahan yang sangat sederhana ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, sobatku semuanya. Jadi, kita akan lanjut meracek dua bahan yang nantinya kita akan jadikan pupuk super dasar gratis seumur hidup teman-teman. Nah, jadi teman-teman cukup menggunakan dua bahan ini. Teman-teman tidak perlu nantinya untuk melakukan pembelian pupuk karena berkaitan dengan harga pupuk yang mahal. Dan semakin langka, kita bisa membuat pupuk sendiri di rumah dengan menggunakan dua bahan ini teman-teman. Dan ini di bagian yang pertama, ini ada air rendaman kohe kambing yang sudah kita haluskan. Dan ini kita rendam selama satu malam saja teman-teman. Nah, ini bisa terlihat ini. Nah, nantinya air rendaman kohe kambing ini akan kita saring menggunakan kain ya. Supaya nanti ampasnya tidak ikut nantinya. Karena kita hanya akan menggunakan airnya saja teman-teman. Dan ini untuk bahan yang kedua, ada air lari atau air cucian beras yang sudah kita semai sekitar satu minggu teman-teman. Nah, ini agar nantinya benar-benar berhasil. Teman-teman wajib melakukan fermentasi ya. Oke, jadi kita akan lanjut untuk melakukan penyaringan untuk air rendaman kohe kambingnya. Dan ini kita akan saring ya, karena kita hanya akan menggunakan airnya. Nah, untuk penyaringan teman-teman bisa menggunakan kain yang tipis nantinya. Oke, teman-teman. Jadi, untuk penyaringan teman-teman menggunakan kain yang tipis seperti ini ya. Nah, supaya nanti airnya akan cepat turun ke ember atau wadah yang sudah kita siapkan untuk melakukan penyaringan. Nah, ini tujuannya nanti supaya ampas dari kohe kambing ini tidak ikut. Karena kita nantinya hanya akan menggunakan airnya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melakukan penyaringan. Ini kita tuang seperti ini teman-teman. Nah, ini secara otomatis ampasnya tidak akan ikut dengan airnya teman-teman. Karena nantinya yang kita gunakan adalah airnya saja, bukan ampasnya. Dan ini ampasnya teman-teman tidak perlu buang nantinya. Teman-teman bisa langsung aplikasikan pada tanaman juga nantinya. Untuk ampas kohe kambing yang sudah kita saring ini ya, teman-teman. Oke, ini kita tunggu sampai airnya benar-benar turun semua ke dalam ember. Jadi ampasnya tidak ikut nanti. Nah, ini. Jadi teman-teman wajib menggunakan kain yang agak tipis nantinya supaya airnya akan cepat turun. Jika terlalu tebal, maka airnya akan sulit untuk turun ke dalam ember atau wadah yang sudah kita siapkan untuk melakukan penyaringan seperti ini. Nah, jadi ini. Oke. Nah, ini ampasnya akan tersisa seperti ini. Jadi ini untuk kohe kambingnya sudah kita haluskan ya. Barulah kita akan rendam di dalam ember sekitar satu malam. Ataupun lebih bagus lagi jika lebih dari satu malam, teman-teman. Karena proses pembuatan pupuk ini juga perlu kita fermentasikan agar nantinya benar-benar bisa berhasil. Nah, ini dia ampasnya. Nah, ini jadi tidak akan ikut ya ampasnya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Teman-teman. Nah, ini. Ini masih ada ampas yang ikut seperti ini. Ini bisa kita buangi lagi. Nah, jadi setelah kita melakukan penyaringan seperti ini, kita bersihkan lagi ampas yang masih ikut seperti ini. Tadi agak sedikit kebuka ya untuk kainnya sehingga ampasnya ikut. Oke, nah, jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan penyampuran dengan air lerih atau air cucian beras yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, jadi ini untuk air cucian berasnya ini sekitar satu liter ya. Nah, ini akan kita campurkan ke dalam air rendaman kohe kambing yang sudah kita lakukan penyaringan tadi. Kita akan campurkan. Ini kita campur. Ini akan menjadi lebih banyak ya. Nah, ini bisa menjadi dua liter nanti. Bahkan lebih. Nah, jadi teman-teman kesemua, setelah kita melakukan penyampuran seperti ini, langkah selanjutnya kita aduk lagi teman-teman. Nah, ini. Kita aduk agar nantinya air rendaman kohe kambing dan air lerih ini benar-benar tercampur. Nah, kita aduk saja seperti ini. Nah, jadi teman-teman. Setelah kita aduk ini, teman-teman bisa langsung melakukan aplikasi ke tanaman, teman-teman. Jadi, untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman cukup melakukan pengocoran ke pokok tanaman atau pinggir daripada tanaman, teman-teman. Ini kita kocorkan seperti biasa ya. Jadi, kita kocorkan biasa mengelilingi pokok dari tanaman, teman-teman. Nah, untuk pupuk ini, teman-teman bisa melakukan pengocoran pada tanaman apa saja. Jadi, salah satunya tanaman durian, mangga, alpukat, ataupun yang lainnya bahkan tanaman cabai, teman-teman. Nah, ini setelah jadi seperti ini, teman-teman nantinya bisa langsung melakukan pengocoran, ataupun teman-teman akan lebih bagus lagi jika kita fermentasi lagi minimal sekitar satu hari, ataupun dua hari, barulah nanti kita akan melakukan pengocoran pada tanaman. Sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, jadi ini karena saya akan fermentasi lagi minimal satu hari agar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi, saya akan masukkan ke dalam botol lagi. Dan besok barulah saya akan lakukan pengocoran pada tanaman yang nantinya akan kita lakukan pemupukan. Oke, ini kita masukkan ke dalam botol lagi. Karena ini targetnya akan saya fermentasi lagi sekitar satu hari, barulah nanti akan saya masukkan, akan saya aplikasikan pada tanamannya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk cara pengaplikasiannya sangat mudah. Teman-teman cukup melakukan pengocoran. Di sekitar pokok tanaman, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini bahkan bisa menjadi dua liter nanti. Nah, ini akan saya fermentasi lagi selama satu hari nantinya. Barulah nanti saya akan lakukan pengocoran lagi pada tanaman. Oke, jadi segitu saja ya video hari ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini. Semoga sehat selalu dan semakin sukses. Oke, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.